Intro Salam saudara-saudari yang dikasih Tuhan, salam kasih keraiman Allah. Berjumpa lagi dengan program Api Karunia Tuhan. Dan sesi kedua secara khusus tentang Injil Markus. Kita akan menyimak bagaimana Injil Markus menampilkan kepada kita suatu revolusi besar tentang pemahaman akan Allah. Yang mengubah pandangan kita dan mengubah pemahaman kita secara khusus tentang nubuat sengsara Kristus. Mari kita mendengarkan, merenungkan, dan selamat berdoa. Intro Saudari-saudara yang terkasih, Sesudah pada percakapan yang lalu kita berusaha memahami ketiga Injil pertama, membandingkannya dengan Injil yang keempat, Injil Yohanes, kita mulai dengan mencoba memahami lebih dalam Injil Markus. Sebelumnya, satu dua pengantar singkat yang saya anggap penting dan saya duga, sekali lagi kalau saya salah, saya senang, jarang dijelaskan di dalam kesempatan-kesempatan yang tersedia, di dalam ibadah-ibadah. Ini penting untuk pengetahuan kita tentang kitab suci. Pengantar yang umum mengenai Injil Markus. Pada awal mula, Injil Markus ini tidak banyak digunakan. Alasannya sederhana. Karena paling pendek, dan semua yang diceritakan, diceritakan dalam tanda petik oleh Markus, itu terdapat di dalam Injil Matius. Kalau sudah membaca Injil Matius, kenapa harus membaca Injil Markus? Kan lebih lengkap di dalam Injil Matius. Dan karena Injil Matius itu dianggap paling lengkap, babnya kan 28. Sementara Markus itu hanya 16, dan Lukas 24. Sehingga Matius dianggap Injil yang paling lengkap, maka di dalam urutan kitab suci perjanjian baru, Injil Matius ditempatkan pada tempat nomor satu. Latar belakangnya itu. Seharusnya kalau menurut yang sudah kita pelajari, yang diletakkan pada nomor satu, itu justru Injil Markus. Tetapi kan tidak ada gunanya kita berdebat mengenai hal itu. Sementara itu, perkembangan ilmu tafsir kitab suci, sekurang-kurangnya mulai abad ke-19, penelitian-penelitian seperti yang akhirnya diungkapkan, dirumuskan di dalam Dei Verbum itu, semakin luas diterima. Nah, berkat dari penelitian-penelitian seperti itu, kesimpulan yang ditarik adalah, Injil pertama itu, Injil Markus, adalah Injil yang paling lugu, yang paling polos, menampilkan wajah Yesus, paling sedikit menggunakan polesan-polesan teologi. Jadi yang mau ditampilkan adalah wajah asli Yesus. Kalau masih ingat, di dalam percakapan kita yang lalu, di dalam Injil Markus, Yesus disapa dengan engkau. Sementara di dalam Injil Lukas dan Mateus disapa dengan Tuhan. Pasti Markus lebih lugu, dan Mateus dan Lukas itu memoles kata itu, supaya hormat kepada Yesus menjadi semakin besar. Nah, ketika kita sampai kepada kesimpulan, bahwa Markus adalah penginjil pertama, dan bukan sekedar singkatan dari Injil yang lebih panjang, pertanyaan kita adalah, kalau demikian, pesan Markus yang paling utama, yang asli itu seperti apa? Itulah yang akan kita cari, nanti sesudah pengantar-pengantar yang singkat ini. mengenai Markus, mengenai Markus. Apa yang kita kenal mengenai pribadi ini? Ada beberapa teks di dalam kitab suci, yang bisa kita kutip, mengenai orang yang bernama Markus. Yang pertama adalah surat Petrus, yang pertama. Surat Petrus yang pertama, bab lima ayat tiga belas. Saya baca begini, Salam kepada kamu sekalian, dari kawanmu yang terpilih, yang di Babylon, dan juga dari Markus, anakku. Nah, menurut surat ini, salam ini dikirim dari yang disebut Babylon. Ini adalah tempat pembuangan Babylon. Di rupa-rupanya ketika menulis ini, pengarang surat ini berada di tanda petik Babylon, di dalam penjara. Nanti dalam kesaksian yang muncul pada abad kedua, Markus ini disebut juru bicaranya Petrus. Petrus berbicara, Petrus berbicara, mewartakan Injil di Roma, dan Markus mengikuti Petrus, dan banyak orang yang mendengarkan pewartaan atau kotbah-kotbah Petrus itu, minta kepada Markus untuk memilih, untuk menulis apa yang dikotbahkan oleh Petrus itu. Surat yang berikutnya adalah Surat Kepada Orang Kolose. Bab 4, ayat 10. Ini suratnya Paulus. Surat Kepada Orang Kolose, waktu kita bicara tentang perjanjian baru, ini adalah surat yang ditulis dari penjara, salah satu. Nah, pada penutup dan salam, Kolose bab 4, ayat 10, Paulus menulis begini, Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara. Paulus di penjara, dan dari Markus, kebenakan Barnabas. Tentang dia, kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila ia datang kepadamu. Disebut lagi Markus, ditambah Markus ini adalah keponakannya Barnabas. Surat lain adalah surat kepada Filemon. Tidak ada babnya, karena ini hanya kartu pos pendek. Ayat 24. Salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara, karena Kristus Yesus, dan dari Markus, disebut lagi Markus. Ini Markus yang sama, yang kemudian akan menulis Injil. itu kalau kita lihat beberapa ayat dari surat-surat Paulus. Nah, informasi lain mengenai Markus, kita temukan di dalam kisah para rasul. saya tunjukkan beberapa ayatnya. Bab 12, kisah para rasul, ayat 12. Judulnya itu, Petrus dilepaskan dari penjara, dan kisahnya begini. Sesudah lepas dari penjara, dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang disebut juga Markus. Jadi yang pertama tadi namanya Markus, teks dari kolose kemenakan Barnabas. Sekarang diberi informasi baru lagi, anak dari Maria, ibu Yohanes, yang disebut Markus. Jadi namanya adalah Markus, ditambah Yohanes, dan anak Maria di Yerusalem. Bisa dibayangkan siapa Maria itu, karena ketika Petrus dilepaskan dari penjara, ia berpikir tentang Maria. Jadi rupanya ibu Maria ini, ketua lingkungan di Yerusalem, yang dikenal oleh Petrus dengan baik, sehingga ketika ada kesulitan, ya sudahlah kesana, pasti diterima. Itu kisah bab 12, ayat 12. Bab yang sama, ayat 25. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem, setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes, yang disebut juga Markus. Ketemu lagi kita dengan Yohanes, yang disebut Markus. dan sekarang tidak bersama dengan Petrus, tapi bersama dengan Barnabas, yang adalah pamannya, dan Paulus, yang dijemput oleh Barnabas, untuk membantu dia di Antiochia. Jadi, sebetulnya kita sudah mendapat titik yang penting, Markus itu punya kaitan dengan Petrus, bahkan disebut anakku oleh Petrus. Dan sekarang kita melihat, ia dekat dengan Paulus. Kita bisa membayangkan ketika Markus berada dekat dengan dua rasul agung itu, bisa dibayangkan pemahamannya tentang kabar gembira, tentang Yesus Kristus yang diwartakan, baik oleh Petrus, maupun oleh Paulus. Tetapi kemudian, ada kecelakaan. Tanda petik kecelakaan ya. Kecelakaannya begini. Kisah bab 13. Ayat 5. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Maksudnya, Barnabas dan Saulus, itu ayat 4. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Diajak yang namanya Yohanes Markus ini, diajak di dalam perjalanan misi Barnabas dan Paulus. Nah, kecelakaannya ada di mana? Kecelakaan jangan diartikan macam-macam. Tanda petik. Ayat 13. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pavos dan berlayar ke Perga dan Pamphilia. Bisa dicari di dalam Atlas. Nah, sekarang, tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Jadi, diajak di dalam perjalanan misi, di tengah jalan, tidak mau melanjutkan, pulang ke Yerusalem. Pertanyaannya adalah, mengapa Yohanes Markus ini tidak mau lanjut ikut di dalam pewartaan itu? Datanya begini, silakan menafsirkan kira-kira apa. Mungkin perbedaan pendapat dan sebagainya, karena ada kemungkinan macam-macam. Nah, yang lebih dramatis lagi, kita semua tahu, diceritakan pada bab 15, ayat 37 sampai 38. 15, 37 sampai 38. Sesudah konsili atau sidang di Yerusalem, masalah teologi selesai. Waktu itu Barnabas sudah mulai mundur dari peran utamanya, dan Paulus menggantikan atau mengambil peran yang utama. Apa yang terjadi? Sebagaimana diceritakan di dalam kisah para rasul, bab 15, ayat 35 sampai 41. Judulnya saja, di dalam teks kitab suci kita ini, tidak enak dipasang, perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Sebetulnya ceritanya sederhana. Mulai dari ayat 36. Tetapi beberapa waktu kemudian, berkatalah Paulus kepada Barnabas, Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Saulus mengajak Barnabas, mari kita kunjungi jemaat-jemaat yang sudah kita dirikan. Nah, ayat 37, Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Ini yang diajak di dalam perjalanan sebelumnya, tetapi kemudian tidak mau melanjutkan. Nah, ketika Barnabas ingin mengejak Markus, Paulus tidak mau. Ayat 38, Tetapi Paulus dengan tegas berkata, bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamphylia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Paulus marah, ingat pengalaman masa lampau, belum memaafkan rupa-rupanya. Bahkan tidak mau daripada mengajak orang itu, pergi saja sendiri. Akhirnya dia mengajak orang lain. Dan Markus ini bersama dengan Barnabas kembali ke Siprus. Jadi ada semacam patah arang ini antara Paulus dan Markus. Tetapi ingat tadi, ketika kita membaca surat kepada orang Kolose, bab 4 ayat 10, itu Markus sudah titip salam kepada Paulus. Bab 4 ayat 10, salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas, ini orangnya sama, tentang dia, kamu telah menerima pesan. terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Di rupanya ada rekonsiliasi. Tidak patah arang, marahnya masih, tetapi ketika Paulus di penjara, ternyata Markus ini mempunyai peranan yang sangat besar untuk kehidupan Paulus. itu identitas Markus penulis Injil. Jadi intinya dekat dengan Petrus, akhirnya dekat juga dengan Paulus. Dan itu bisa menjelaskan kenapa Markus diminta menurut kesaksian yang kemudian untuk menuliskan kotbah-kotbahnya Petrus dan mengaturnya. itu catatan mengenai pengarang. Yang berikutnya adalah lingkungan tempat Markus ini menulis Injilnya. Kita semua tahu bahwa waktu dan tempat itu menentukan jenis tulisan dan apa yang dituliskan. saya kira sederhana sekali ketika zaman revolusi perjuangan maka lagu yang ditulis adalah Mars. Sekarang zaman merdeka banyak ditulis adalah dandangdut orang bebas mengekspresikan diri. Misalnya itu tempat juga penting. situasi tempat dan waktu itu penting. Maka sebagai latar belakang membaca Injil Markus mengetahui tempat dan waktu itu juga penting situasi tempat penulisan. Beberapa catatan dapat disampaikan. yang pertama rupa-rupanya sekali lagi tidak ada informasi yang bisa dicari dan dipastikan mengenai hal itu tetapi bisa dilihat di dalam tulisan-tulisan Markus. Misalnya rupa-rupanya hati-hati sekali rupa-rupanya jemaat yang ada di latar belakang Markus ini tidak paham mengenai adat istiadat Yahudi. Karena dia menulis suratnya menulis Injilnya ini di Roma tidak di tempat lain. Dari mana itu disimpulkan? Silahkan lihat atau mari kita lihat Injil Markus Bab 7 Ayat 3 mulai dari Ayat 1 Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan Najis yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Ini berita. Nah, ayat 3 itu menjelaskan mengenai adat istiadat ini. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu. jadi perilaku yang diceritakan di sana itu dijelaskan. Kalau sudah diketahui pasti tidak usah dijelaskan karena beberapa orang muridnya makan dengan tangan Najis. Sudah sudah memang Najis tidak memasuk tangan sudah jelas tetapi karena jemaat yang dikirimi atau yang menggunakan Injil Markus ini tidak ngerti adat istiadat Najis tahir cuci basuh tangan dan sebagainya diberi keterangan sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan. Moga-moga tidak terlalu ruwet kalau sesuatu sudah jelas tidak usah dijelaskan mengapa di sini ada penjelasan karena orang yang membaca itu tidak mengerti adat istiadat ini. Itu ciri jemaat yang di tujuh pertama-tama oleh Injil Markus. Yang kedua bisa diandaikan bahwa jemaat itu merasa mengalami penganiayaan. Menderita karena penganiayaan. Ingat akan Kaisar Nero yang sangat kejam yang membakar kota Roma lalu kesalahannya ditimpakan kepada murid-murid Yesus sehingga ada penganiayaan besar-besaran terhadap orang-orang pengikut Kristus di Roma. Ingat bagaimana Yerusalem pada tahun 70 dihancurkan oleh tentara Roma. Itu ada di belakang di latar belakang peristiwa-peristiwa itu. Oleh karena itu tidak heran kalau di dalam Injil Markus ada tanda-tanda bahwa jemaat itu mengalami penderitaan. Misalnya bab 8 ayat 34 sampai 38 Yesus mengatakan begini Setiap orang yang mau mengikuti aku ia harus menyangkal dirinya memikul salibnya dan mengikuti aku. Ini bukan teori. Di balik kata-kata ini ada jemaat yang menderita sungguh-sungguh ketika mengikuti Yesus. Nah, kalau kita memahaminya seperti itu lalu ketika kita membaca teks-teks seperti ini bayangan kita atau fantasi kita dalam arti yang baik menjadi semakin hidup. Di balik cerita ini bukan nasihat saleh yang tanpa pengalaman. Ini ada jemaat yang mengalami sungguh-sungguh penganiayaan itu. Makna dari kata-kata itu menjadi semakin hidup. Sekurang-kurangnya harapannya demikian. Demikian juga di dalam keadaan seperti itu pasti ada yang menjadi kecil hati. Misalnya bab 13 ayat 29 sampai 30 Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat sudah diambang pitu. Aku berkata kepadamu sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Tidak gampang dipahami. Tetapi intinya begini orang yang menderita menjadi kecil hati pasti mengharapkan penderitaannya selesai. Nah dibalik kata-kata ini ada harapan yang pada waktu itu umum judul dari teks ini adalah Kedatangan Anak Manusia Merindukan Sang Penyelamat yang akan membebaskan mereka dari penderitaan itu dalam waktu dekat. Kalau di dalam lingkungan kita datangnya Ratu Atil misalnya. Jadi situasinya susah kecil hati menderita mengharapkan Ratu Atil yang segera datang. Tapi kan tidak datang-datang itu. Demikian juga nanti ketika jamannya terus berjalan menjadi jelas bahwa harapan untuk datangnya Sang Penyelamat yang seperti ini tidak tidak tiba-tiba tidak terjadi dalam waktu yang dekat. Baik, itu mengenai lingkungan jemaatnya. Saya kutip sekarang untuk mendukung apa yang berkali-kali kita katakan bahwa Markus adalah penulis Injil yang pertama. Saya kutip kesaksian dari tahun 120. Setelah Petrus mewartakan sabda di muka umum di Roma dan menyatakan Injil oleh Roh Kudus Injil bukan kitab jenis sastra tetapi berita banyak diantara yang hadir meminta Markus menuliskan kata-katanya kata-kata Petrus karena sudah sejak lama Markus mengikuti Petrus dan mengingat apa yang sudah dikatakannya. Nah apa yang ditulis oleh Markus itu sudah kita lihat melalui pewartaan lisan kotbah-kotbah di dalam kisah para rasul ada himne madah seperti misalnya di dalam surat kepada orang Filipi bab 2 ayat 6 sampai 11 ada syahadat yang tadi yang kita lihat 1 Korintus bab 15 dan sebagainya. Nah sesudah kabar gembira paling dasar mulailah kumpulan-kumpulan ada kumpulan ini masih jadi urut-urutannya begini tradisi lisan kumpulan-kumpulan kisah yang mungkin tertulis. Nah kumpulan-kumpulan itu seperti filing ya mengumpulkan kisah-kisah tentang Yesus masih bisa kita lihat di dalam Injil Markus sekarang. Coba kita lihat misalnya Injil Markus bab 2 ayat 1 sampai dengan bab 3 ayat 6 ini yang disebut kumpulan pertikaian pendapat. Satu kumpulan satu jenis tapi ceritanya ada 1, 2, 3, 4, 5 pertikaian pendapat tentang puasa tentang pemungut cukai terang pengampunan dosa tentang sabat ini dikumpulkan jadi masalah-masalah yang berkaitan dengan sabat dijadikan satu. Ini blok ini rupa-rupanya kumpulan tertentu. Ada kumpulan perumpamaan bab 4 ayat 1 sampai dengan ayat 34 jadi berbagai macam perumpamaan jadikan satu. Ada kerangka nah kerangka itu diisi dengan blok-blok bagian bagian yang sudah ada. Ada kumpulan mukjizat. Ceritanya banyak mukjizat itu. Bab 4 ayat 35 sampai dengan bab 5 ayat 43 itu semua ceritanya tentang mukjizat. Jadi bisa dibayangkan Markus sebagai penulis Injil yang pertama menggunakan bahan-bahan yang sudah ada bahkan mungkin blok-blok itu blok pertikaian pendapat blok mukjizat blok perumpamaan ditempatkan di dalam kerangkanya. Nah bahan-bahan itu diatur oleh Markus dengan tujuan mewartakan Yesus. Nah sekarang saya akan menunjukkan secara garis besar Injil Markus itu sebetulnya seperti apa. Moga-moga nanti ini membantu untuk membaca Injil Markus. Jadi yang tadi itu pengantar-pengantar yang diharapkan dapat menjelaskan dapat membantu kita untuk memahami kata-kata ini kok seperti itu latar belakangnya apa. Sekarang kita melihat Injil Markus. Sayangnya para penginjil itu tidak membuat daftar isi. Seandainya para penginjil itu membuat daftar isi Injilnya begini tidak usah ada percakapan seperti ini. Tetapi bagi para peneliti para penafsir Injil Markus itu mudah sekali dibaca sebetulnya. saya tunjukkan ayat-ayat kuncinya. Bag satu ayat satu ini adalah rencana Injil Markus. Jadi kalau saya bertanya kita bertanya kepada Markus Bapak Markus sebetulnya Anda menulis Injil itu maksudnya apa? Maksud Anda apa? kira-kira dia akan menjawab lihat saja Injil saya bab satu ayat satu nah bunyinya begini inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah itu adalah rencana besarnya saya sering bertanya kalau mengajar di dalam bab satu ayat satu Injil Markus ini ada berapa nama? Jawabannya macam-macam ada yang tiga ada yang dua yang tiga itu mengatakan ada tiga nama Yesus Kristus anak Allah yang menyebut dua Yesus Kristus anak Allah semuanya salah itu namanya satu yaitu Yesus jadi di KTP nya itu hanya nama Yesus titik Kristus dan anak Allah itu gelar bukan nama jadi seolah-olah Markus itu mengatakan saudara-saudara di dalam seluruh Injil yang saya tulis saya ingin menunjukkan bahwa yang namanya Yesus itu adalah Kristus dan anak Allah namanya satu gelarnya dua jadi seluruh Injil Markus isinya itu nah secara garis besar supaya nanti detailnya mudah diikuti sekarang garis besarnya dulu yang pertama Markus ingin menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Kristus ketemunya dimana ketemunya ada pada bab delapan ayat dua puluh sembilan bab delapan ayat dua puluh sembilan dalam pengakuan Petrus ia bertanya kepada mereka tetapi apakah tamu siapa aku ini maka jawab Petrus engkau adalah Mesias Mesias itu sama dengan Kristus artinya yang diurapi Kristus itu bahasa Yunani Mesias itu bahasa Ibrani isinya sama jadi kalau Markus mengatakan saya ingin menunjukkan bahwa Yesus adalah Kristus ya ini ketemunya disitu engkau adalah Mesias itu kesimpulan pertama langkah pertama menunjukkan bahwa Yesus adalah Kristus lalu bagian yang kedua saya juga ingin menunjukkan kira-kira kata Markus begitu bahwa yang Yesus adalah Kristus itu adalah anak Allah dimana ketemunya ketemunya pada akhir Injil yaitu pada bab 15 ayat 39 waktu kepala pasukan yang berdiri di hadapan dia melihat matinya sedemikian berkatalah ia sungguh orang ini adalah anak Allah itu ayat-ayat kunci di dalam Injil Markus jadi satu ayat satu inilah permulaan Injil Yesus Kristus anak Allah Markus mau mengatakan saudara-saudara dalam seluruh tulisan saya saya ingin menunjukkan bahwa Yesus adalah Kristus dan anak Allah dalam dua langkah saya kira tidak bisa tidak jelas itu ya gampang sekali karena kata-katanya diulang nah sekarang kita lihat bagaimana memperkenalkan Yesus itu dilakukan oleh Markus bagian pertama prosesnya jadi proses memperkenalkan Yesus sebagai Kristus melalui pernyataan Yesus ditampilkan sebagai yang bersabda dan berkarya kita semua sudah tahu itu ambil saja contoh Markus bab 2 ayat 1 sampai 12 sabda itu menjelaskan apa yang dikerjakan kalau tidak dijelaskan dengan sabda yang dikerjakan oleh Yesus tidak jelas misalnya bab 2 ayat 1 sampai 12 ini kan judulnya orang lumpuh disembuhkan karya Yesus adalah menyembuhkan orang lumpuh nah arti penyembuhan itu apa kan penyembuhan itu bisa macam-macam nah di dalam kisah ini penyembuhan orang lumpuh itu dijelaskan dengan sabda kata-kata Yesus yaitu ada pada ayat 9 dan 10 ayat 10 tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa jadi yang menyembuhkan ini bukan dukun biasa yang menyembuhkan ini adalah anak manusia yang berkuasa mengampuni dosa sabda dan karya Yesus menyatakan diri ditampilkan oleh Markus Yesus menyatakan diri dalam sabda dalam karya sabda yang menjelaskan karya nah anehnya anehnya dari satu pihak Markus itu menampilkan Yesus yang menyatakan diri tapi dari lain pihak ketika diketahui siapa Yesus itu selalu ada perintah diam tidak boleh omong mengenai siapa Yesus itu bab 1 ayat 25 itu Yesus berada di dalam rumah ibadat ayat 23 pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat orang itu berteriak apa urusanmu dengan kami Yesus orang Nasaret engkau datang tidak membinasakan kami aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah yang mengenali Yesus itu pertama kali bukan orang tapi setan roh jahat lalu pada ayat 25 tetapi Yesus menghardiknya katanya diam keluarlah daripadanya pernah mendengar penjelasan bedanya setan dengan manusia ini bukan pendapat saya ini pendapatnya Santo Agustinus setan itu punya pengetahuan tetapi tidak punya kasih kalau manusia itu punya pengetahuan sedikit tapi juga punya kasih sedikit jadi manusia semakin berkembang harapannya di dalam kasih kalau setan tidak bisa berkembang di dalam kasih itu jadi kalau orang tidak punya kasih itu artinya sama dengan silahkan meneruskan sendiri perintah diam itu diulang ulang bab 3 ayat 11 misalnya bila mana roh-roh jahat melihat dia mereka jatuh tersungkur dihadapannya dan berteriak engkau lah anak Allah tetapi selalu dikatakan dengan keras ia melarang mereka memberitahukan siapa dia jadi aneh dari satu pihak mau diperkenalkan atau mau memperkenalkan diri dari lain pihak jangan kalau dikenal jangan dikatakan kepada siapapun bisa membayangkan ya ini di dalam apa namanya penulisan suatu kisah membuat orang yang membaca itu kan tegang ini siapa ini siapa sehingga membaca terus tidak berhenti di tengah jalan nah tegangan itu menimbulkan pertanyaan yang sangat konkret saya ambil satu teks saja bab 2 ayat 7 mengapa orang ini berkata begitu ia menghujat Allah siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri sebelumnya bab 1 ayat 27 sama apa ini suatu ajaran baru ia berkata-kata dengan kuasa dan selanjutnya bab 2 ayat 24 mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari sahabat siapa mereka itu bab 4 ayat 41 eksplisit siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya jadi pada bagian pertama Yesus memperkenalkan diri tetapi juga menyembunyikan diri reaksinya seperti apa reaksinya negatif reaksinya negatif saya kutip saja bab 3 ayat 6 ini baru bab 3 di dalam Injil Markus masih awal lalu keluarlah orang-orang farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia jadi belum lama berkarya sudah diancam dengan yang seperti itu bab 6 ayat 52 sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil semakin tajam semakin tajam nah ketika situasi seperti itu jadi mewahyukan diri menyatakan diri menyembunyikan diri reaksinya negatif Yesus memanggil murid-muridnya itu diceritakan pada bab 8 ayat 27 sampai 30 kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisaria Filipi dan selanjutnya di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya katanya kata orang siapakah aku ini nah sekarang mulai mewahyukan diri lagi akhirnya jawabannya adalah engkau adalah Mesias yang menghirankan adalah setelah ketemu jawabannya engkau adalah Mesias ayat 30 lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia jadi ini tetap sama dijawab pernyataannya ditangkap tetapi jangan ngomong sama siapa-siapa mengapa demikian jawabannya jawaban Petrus ini menurut kata-kata benar ia memakai kata Mesias Kristus tapi pertanyaannya adalah Kristus yang macam apa menurut persepsi Petrus dan menurut persepsi Yesus Mesias nah inilah yang harus dibenarkan jawaban Petrus itu baru benar secara verbal isinya dia masih orang yang dididik di dalam perjanjian lama kalau omong tentang Mesias adalah Mesias yang berkuasa Mesias yang menang Mesias yang menghancurkan musuh membebaskan umatnya ini faham ini yang akan dibetulkan pada bagian kedua itulah yang kita lihat kemudian anehnya lagi adalah sesudah Yesus melarang mereka pengajarannya ayat 31 sampai dengan 33 itulah pembetulan dari konsep tentang Mesias bukan Mesias seperti dibayangkan oleh Petrus tetapi seperti yang mau diwartakan oleh Markus kemudian mulailah Yesus mengajar kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua dan selanjutnya itu koreksi pertama bahwa Mesias yang mau diwartakan ditampilkan oleh Markus adalah Mesias yang sengsara menurut kitab suci yang menderita demi dosa-dosa manusia yang kedua adalah bab 9 ayat 30 sampai 32 bab 9 ayat 30 sampai 22 31 ia berkata kepada mereka anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia nubuat sengsara yang kedua nubuat sengsara yang ketiga bab 10 ayat 32 sampai dengan 34 4 sekali lagi ia memanggil kedua belas muridnya ayat 32 dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi katanya sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan selanjutnya nubuat sengsara yang ketiga nah nubuat yang sengsara yang pertama itu reaksi murid-murid juga tidak mengerti belum 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 mengerti membongkar faham yang sudah masuk di dalam kepala dan di dalam hati itu susahnya bukan main kita lihat sesudah Yerusalem menubuatkan sengsara yang pertama apa reaksi para murid bab 8 ayat 32 hal itu dikatakannya dengan terus terang tadi masih melarang jangan omong tentang ini sekarang dengan terus terang reaksi Petrus seperti apa tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia ini Petrus yang mengakui bahwa Yesus adalah Mesias tetapi dengan pikirannya sendiri bukan Mesias sebagaimana Yesus adalah Mesias belum sambung belum sambung yang kedua yang kedua juga sama nubuat sengsara yang kedua itu bab 9 ayat berapa tadi 30 sampai 32 reaksinya bagaimana ayat 32 mereka tidak mengerti perkataan itu namun segan menanyakannya kepadanya tidak usah mengertilah terlalu sulit itu memahami karena konsepnya sangat berbeda konsep Mesias perjanjian lama dan konsep Yesus sang pewahyu Allah yang adalah kasih dan kasih itu paling jelas di dalam kerelaan untuk menderita apalagi kalau dibaca bab 9 ayat 33 sampai 37 ketika Yesus berbicara tentang sengsaranya yang menunggunya di Yerusalem ini ceritanya siapa yang terbesar diantara mereka Yesus bicara tentang sengsara murid-murid bertengkar mengenai siapa yang paling hebat diantara mereka tidak sambung tidak sambung yang ketiga sama nubuat sengsara yang ketiga bab 10 ayat 32 sampai 34 itu nubuat sengsara sesudah itu ada cerita apa Yesus nubuat menubuatkan sengsaranya Jakobus dan Yohanes minta yang satu di kiri yang lain di kanan kekuasaan tidak sambung nah di dalam situasi seperti itu nah ini hebatnya hebatnya Markus maksud saya dia menyusun kisah-kisah itu sedemikian rupa murid-murid yang tidak mengerti itu tidak dibiarkan bodoh tidak mengerti karena sesudah diceritakan murid-murid tidak mengerti itu Yesus selalu mengajar mereka lagi mengajar mereka lagi jadi kalau melihat urut-urutan saja bab 8 tadi bab 8 Yesus menubuatkan sengsaranya Petrus atas nama murid-murid tidak menangkap tidak dibiarkan di situ bab 8 ayat 34 dan selanjutnya Yesus mengajar lagi demikian juga urut-urutannya pada bab 9 Yesus menubuatkan sengsara murid-murid tidak mengerti diajar lagi bab 10 nubuat sengsara murid-murid tidak mengerti diajar lagi sampai akhirnya sampai akhirnya Yesus masuk ke dalam sengsaranya murid-murid juga belum mengerti juga maka ketika Yesus Yesus ditangkap semua murid melarikan diri menurut Markus itu dapat kita baca di dalam Injil Markus bab 14 ayat 43 sampai 52 jadi pada bagian pertama tadi reaksinya menolak negatif tapi Petrus ditampilkan sebagai orang yang menangkap engkau adalah Mesias jawabannya betul tapi isinya belum betul maka dikoreksi dengan nubuat sengsara pertama tidak mengerti juga diajar lagi nubuat sengsara yang kedua tidak mengerti juga diajar lagi nubuat sengsara yang ketiga tidak mengerti juga diajar lagi akhirnya Yesus ditangkap semua lari Petrus menyangkal nah yang sangat menarik adalah ini ketika Yesus berada di salib disitulah pengakuan siapa Yesus yang kedua inilah permulaan Injil Yesus Kristus anak Allah pengakuan pengakuan bahwa Yesus anak Allah itu tidak diberikan oleh murid-murid ketika Yesus melakukan mukjizat-mukjizat meredakan angin ribut misalnya enggak tetapi justru ketika Yesus tergantung di salib dinyatakan keyakinan iman sungguh orang ini adalah anak Allah ini ini suatu revolusi besar di dalam faham mengenai Allah yang berbeda dibandingkan dengan faham para murid yang dibesarkan di dalam latar belakang Yahudi nah sebetulnya dengan menulis Injil ini Lukas maaf Markus Yesus ingin menantang para pembacanya berani apa enggak mengakui bahwa Yesus itu anak Allah yang seperti ini kalau mengakui anak Allah ketika Yesus membuat mukjizat itu gampang ketika dia mengusir setan gampang tetapi ketika Yesus tergantung di salib mati dengan cara seperti itu beranikah murid-murid menyatakan pengakuan imannya sungguh orang ini adalah anak Allah revolusi besar di dalam faham teologi mengenai siapakah Allah itu dalam arti itu bisa dimengerti seringkali Injil Markus itu dianggap Injil untuk para katekumin calon baptis didampingi dengan Injil ini diperkenalkan pelan-pelan siapa Yesus Mesias dan akhirnya siapa Yesus anak Allah di kayu salib jadi kepada calon baptis itu kira-kira bayangannya begini ini tidak bisa dijelaskan ini hanya bisa diimani Anda dengan menjadi calon baptis berani apa enggak membuat loncatan iman bukan pengetahuan loncatan iman meninggalkan paham yang lama Allah itu maha kuasa mengalahkan musuh menang dan sebagainya menjadi Allah yang seperti ini tidak bisa dipahami hanya bisa diterima melalui loncatan iman kita juga diajak untuk menurut Marcus oleh Marcus mengakui Yesus sebagai anak Allah yang mewahyukan Allah yang adalah kasih dengan cara seperti ini terima kasih saudara-saudari yang dikasih Tuhan kita telah menyaksikan seri kedua Injil Marcus kita kemudian memahami dan menyadari apa yang dimaksud dengan Yesus Sang Mesias Injil Marcus telah mengulasnya sedemikian rupa sangat menarik saudara-saudari yang terkasih kita akan berjumpa lagi Senin malam minggu depan sesi ketiga masih tetap bersama dengan Injil Marcus sampai jumpa Tuhan memberkati Sampai jumpa 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 Terima kasih.